Dan kami berharap bantuan dari Bapak Suh untuk sosialisasi ini harus juga ditontonkan. Jangan khawatir, Bapak Ibu sekalian. CLN-CNR yang kedua, tidak membawa CLNR tetapi membawa KTP atau Suh. Kategori ketiga, KTPT yang menggunakan hak pilihan dari pemotongan suara dan didaftarkan dalam model ATB-KWK, masalah 9. Pemilihan dikatakan KTPT sebagaimana dimaksud kelasan nombor C, namun kemahkan hak pilihan dan nyalin teman ketua. Hak pilih sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya. Catatannya adalah pukul 12.00-13.00. Ini kategori yang keempat yang disebut dengan KTPT. Kategori kelima, pemilihan keadaan tertentu menyebabkan orang sebagai BPH dan menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemotongan suara menjalani rawat dinam di rumah sakit, puskesmas, dan keluarga yang menampingi penyentangan di rumah tangan atau membantu masyarakat akan tugas belajar. Sebelum surat ini salpes, justru SP2 sedang dikatakan. Kenapa? Bahwa sum ini ingin menempatkan pengawas TPS di posisi strategis diantaranya adalah pada saat absensi para pemilih datang itu menyerahkan C, KTPT menunjukkan 23 hari sebelum penguntutan suara dan 7 hari setelah penguntutan suara. Makanya sampai saat ini sudah berlancong, saya sudah sering menginformasikan segera... ...beserta seluruh KPU dan PANWAS Kabupaten Kota berkumpul dalam satu acara penampak koordinasi. Nah, hari ini kami membahas beberapa isu-isu penting berkaitan dengan pengumputan dan penghitungan serta rekapitulasi suara untuk berkaitan PEPUP tahun 2018. Yang jelas kami bersepakat untuk betul-betul menjamin hak keluarga, terutama hak pemilih untuk bisa memberikan hak pilihnya sejak pukul 7 sampai pukul 13.00. Akan tetapi, kami juga tetap menghimbau seluas-luasnya kepada masyarakat untuk datang ke TPS dengan membawa identitas, yaitu KTP elektroniknya atau surat ketaharan dari Distur Capil dan atau surat formulir CR6 yaitu pemberitahuan memilih di TPS. Nah, apabila misalnya dokumen-dokumen yang pada hari atau saat yang bersama tertinggal di tempat yang lain, tetap kami berharap selama yang bersangkutan masuk di dalam daftar pemilih TPS untuk tetap datang ke TPS. Nah, ini isu-isu strategis yang kita bangun ke saat pemahaman bersama untuk memastikan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, di dalam proses penghitungan dan rekapitulasi, kami ingin memastikan proses adanya koreksi ataupun perbaikan kesalahan hanya sampai tingkat kejamatan. Kesalahan tidak boleh dilanjutkan, belum selesai, tapi dilanjutkan di tingkat Kabupaten Kota dan di tingkat Provinsi. Kami sudah bersepakat agar KPU Kabupaten Kota berupaya semaksimal mungkin koreksi-koreksi berita acara dan kom-kom penghitungan dan rekapitulasi itu dilakukan koreksi hadir sampai di tingkat kejamatan supaya Kabupaten Kota sekal tim itu beres semua pada saat di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Yang jelas kita berharap sama-sama sukses di saat ini.